Sahabat Business Management, kali ini kita akan membahas faktor-faktor penyebab kecelakaan di jalan raya. Secara statistik, kecelakaan di jalan raya merupakan kecelakaan yang paling banyak terjadi di berbagai negara, terutama di Indonesia. Apa saja sih faktor penyebab kecelakaan di jalan raya? Baik kecelakaan pada pengendara mobil, kendalaan pada motor, Sesungguhnya kecelakaan di jalan raya ini ada empat faktor penyebab utama. Yang pertama adalah pengendara, yang kedua adalah kendaraannya, yang ketiga adalah jalan itu sendiri, jalan raya, yang keempat adalah lingkungan. Terhadap pengendara pada umumnya adalah penyebabnya bisa dari kondisi fisik dan mental si pengendara. Sikap berkendara, ya, keterampilan mengemudi yang buruk, ngantuk, pengaruh alkohol, kurang konsentrasi, dan lain-lain. Yang kedua bisa disebabkan oleh kendaraan itu sendiri, sistem pengereman tidak berfungsi dengan baik, kondisi ban yang sudah tidak layak, atau sistem kemudi yang tidak berfungsi, atau bahkan modifikasi yang tidak sesuai dengan aturan keselamatan. Atau kendaraan itu tidak dilakukan pemeliharaan dan perawatan secara rutin, sehingga segala kerusakan-kerusakan kita tidak pahami dan kendaraan kita pakai, maka ini menjadi faktor penyebab kecelakaan. Kemudian yang ketiga tadi adalah jalan raya. Kondisi permukaan jalan yang kurang memenuhi syarat, ya, berlubang, mungkin bergelombang, dan seterusnya, ya. Kemudian fasilitas perjalanan kaki yang tidak memadai, orang nyebrang, dan segala macam. Pencahayaan jalan yang kurang juga memberikan pengaruh, ya. Kemudian juga mungkin juga tikungan-tikungan, ya, sehingga kita tidak bisa melihat pandangan jauh, sehingga menimbulkan blank spot, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah lingkungan, ini tidak kalah penting, seperti faktor cuaca, hujan, ya, berkabut, berdebu, ya. Dan mungkin juga karena kondisi alam pada saat sepertinya banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Inilah empat faktor penyebab kecelakaan di jalan raya yang patut kita ketahui, dan patut kita pahami, sehingga kita terjegah dari kecelakaan saat kita berkendara, atau kecelakaan di jalan raya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa lakukan subscribe, like, share, dan berikan komentar Anda. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Semangat pagi!